ya manti dah ya hujan guys guys kita harus turun harus berhenti nih kayaknya nih kayaknya mau cari tempat nih kayaknya masuk tadi kan tadi kan eh motor ini udah habis belum sih udah lah ya harusnya udah sih ya 2015 kan nggak tahu 2000-an ini katanya 2015 tadi masa atau aku juga agak heran sih masa sih 2015 sepertinya begitu eh tua deh tua sih ini speedometer masih begini Adventure loh gila loh yoi Adal hujan panas di terobos make a life a ride Oh iya hujan di terobos nyampe-nyampe gadget rusak yoi bukannya di jaket tuh ada waterproofnya aja ada ada kantongnya ya nah cuman kan males aja Hai ya bete sih kamera lalu itu sih sih Om Joe nyuruh berhenti Oh yang langsung Om Joe baru apa di depan nah ya itu berhenti tuh tapi kayaknya visual stop sih gila guys tadi bener-bener for the first time gua ngerasain touring tuh itu berkabut alik-alik wali gila lu walu gila lu walu gila lu ya sih wakam sih sih wakam sih warga kampung sini udah udah hafal trek bisa ngerap bisa dong motor pendek segitu ula la ula 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 kira lagu anjir ternyata lu apa sih aduh apa sih aduh ah aduh ini monaduh kok seriusan iya sih anjir beneran aduh aduh am aduh dan karena cuacanya yang hujan gitu ya bisa dibilang kayak nggak bersahabat jadi kita mau nggak mau kayak banyak berhenti-berhenti kayak gitu terus kebetulan juga RC kita Mas Jules juga berhenti itu maksudnya ya untuk pakai jasujan terus Bos Joe juga berhenti-berhenti karena istirahat sebentar dan gue sama Robby pun ya ya udah ngikutin aja gitu loh karena yang penting dalam hal touring itu adalah kebersamaan jadi kalau misalnya salah satu dari kita ada yang lelah atau ada yang gimana mau nggak ya ego kita harus kita kalahin dulu karena kalau touring kalau misalnya kita mikirin ego masing-masing nggak akan nyampe-nyampe gitu loh jadi mau nggak mau kita harus stay together dan akhirnya pun nggak lama kemudian kita sampai tempat penginapan dan penginapannya yaitu di rumah warga jadi kebetulan Mas Jules itu tahu-tahu dia ya berinsting aja sih jalan atau berhenti nemu rumah warga yang cukup memadai dan akhirnya kita kita stay di situ ya udah akhirnya kita minta izin dan dibolehin ya udah kita istirahat di situ oke lanjut Selamat malam semuanya ya akhirnya kita sampai di tempat peristirahatan dan semuanya pada kebasahan karena kita touring hujan-hujanan super deras dan lucunya kita beristirahat di tempat warga sekitar yang ada warungnya yes ini gua nggak tahu udah dimana sekarang yang jelas ya udah kita numpang numpang hidup aja udah disini sampai besok pagi baru kita jalan lagi kalian bisa lihat disitu hujan dan hujannya juga cukup deras ya deras terus berangin ya pokoknya udah parah deh sekarang juga udah jam masih jam 9 sih gua jauh banget sih jauh lumayan pantainya aja belum kelihatan pada kebasahan apalagi sepatu gua gua pakai sepatu yang ini kalian bisa lihat gue untuk bawa sendal untungnya kalau touring wajib deh bawa sendal nah ini ini gua bawa pakai sepatu ini basah langsung banjir gila parah yang lain juga sama jadi gimana admin sport bike indonesia pada sepatu dua kata tentang touring kita kali ini sempur-umur touring paling basah hari ini mas hari ini ya basah semua parah ya basahnya ya nah ini RC nya juga kebasahan terus snowboss jauh peran juga wah basah semua dah basah everywhere dan ya paling kita nanti mau istirahat kita lihat taling jam 4 atau jam 5 pagi lah kita udah jauh helmnya pada basah semua nih iya parah kan ya helm agv k3 super k3 sv nya basah kebetulan tadi gua touringnya pakai ini f800r dan itu rasanya juga wow rasanya enak enak banget parah cuman disini yang perlu gua ceritain selama tadi touring jadi sebenernya tadi di jalan sempet baterainya habis lagi gitu ya karena perjalanan cukup jauh kayak 1,5 jam kayaknya terus hujan deras jadi kita nggak bisa ngebut-ngebut cepatan tuh kayak cuma 50 50 aja udah kenceng jadi 40-50 km per jam deh itu jalannya lika liku kayak gitu karena ini daerah Cianjur selatan ya ini masih ya apa udah udah masuk Rancaboya jadi tuh bener-bener tracknya itu bener-bener wah asli asli itu lika liku terus apa namanya flight spotnya banyak dimana-mana dan untungnya sih tapi jalanan relatif sepi ya jadi kita mau nyalip-nyalip juga masih aman cuman karena terkendala hujan deras jadi kita nggak bisa cepat lah ini juga apa namanya selama tadi touring gua pakai kacamata kan pas pakai lem tuh kacanya dilepas gitu kan waduh kacau banget penglihatan bener-bener mbun jadi kacamata gua tuh ngembun sengembun-ngembunnya dan ya udah gua paling minta solusi deh atau kalian yang punya tips kayaknya sebelumnya udah pernah ini ya gue udah bilang kacamata yang supaya nggak bisa ngebut kayaknya sebelumnya gua udah pernah bilang cuman kasih aja deh kalian yang pernah sering touring pakai kacamata supaya kacamatanya nggak ngembun kasih lagi tipsnya disini biar lebih spesifik ya terus siap paling gua juga pengen tau juga tips dan apa aja menurut kalian yang perlu dibawa atau perlu dilakukan sebelum touring entah itu dalam kondisi cerah hujan atau gimana pokoknya tulis komentar kalian dibawah tips-tipsnya mengenai touring jadi biar orang yang belum touring terus pengen touring bisa tahu apa tips-tipsnya terus gua juga bisa tahu lebih dari informasi kalian paling gitu aja dan itu cuaca cukup dingin kayak di satu ruangan terus ber-ac, ac-nya tuh 16 derajat gitu tuh dingin banget kacli paling itu aja ya apalagi mau diceritain lu udah mau diceritain jadi ini baru touring cowo iya bener-bener ini adalah touring sebenarnya jadi bukan kayak touring kita sampai terus nginep di hotel habis itu kita pulang ini kita bener-bener nginep apa ya maksudnya numpang di rumah warga bener-bener rumah warga sekitar jadi kayak pang izin buat nginep gila sih tapi nanti kayaknya pembalasan dendamnya di hotel bintang 6 ya yoi bintang 7 nggak bisa jauh karena jaraknya juga masih jauh satu terus kedua udah malem ketiga juga udah pada cape juga orang udah pada basah semua jadi nggak mungkin juga sih kalau dipaksain takutnya nanti ada yang sakit atau apa ya yaudah paling gue mau istirahat dulu dan sampai jumpa di besok pagi wah selamat pagi semuanya yes ternyata kita pada kesiakan sekarang sudah jam 18 kalau nggak salah yang rencananya pengen berangkat jam 6 pagi tapi kita bangun setengah 8 terus gila nih gila dong pada ngejemur karena semalem basah ya kan kita jemur dulu semuanya yang bisa dijemur ya dijemur kayak sepatu, glove, jaket, bahkan celana muka-muka bangun tidur ya lihat dong jalanannya sebenarnya jalanannya kalau siang atau cerah gitu ya bagus terus relatif sepi kayak udah kayak masuk kepedesan kayak gitu loh abis ini nanti kita siap-siap abis itu paling kita langsung caw dan tujuan akhir kita ke Jogja yaudah paling sampai dilanjut di jalan oke oke dimulai dari sini selanjutnya video footage untuk riding touringnya gua minta punyanya admin sportbike Indonesia aka Robby kenapa? karena punya gue ternyata abis touring kemarin malam itu yang pas hujan-hujanan kan gua sambil ngerekam dan itu posisinya juga sambil hujan-hujanan eh taunya GoPro gue rusak yang nanti akan gua jelasin dan gua kasih tau ke kalian nanti di menit yang akan datang dan yaudah pokoknya semoga kalian bisa menikmati video perjalanan di daerah Cianjur Selatan disini udah menuju ke pantai-pantai jadi jalanannya juga pasti bakal bagus paling segitu aja selamat menikmati kurang lebih 11 jam lah ke Jogja wah asik nih naik F800 bungkuk-bungkuk posisi ridingnya kayak R90 sih ya bener ya ah ah kayak R90 banget yoi ini motor langka nih rangka banget jarang yang jarang yang pake coy ini aja motor kilometer masih 2000 atau 1300 ya yoi jarang banget ini masih di daerah ranca buaya coy ini masih jauh banget ini masih jauh banget hahaha padahal tujuannya ioi 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 remnya enak nih pakem banget remnya sport banget ya jadi motor ini gak ada mode-modean murni motor murni motor asoy jaga jerak dulu jod hahaha enak banget ya naik ini ya asli wot enak banget enak yoi iya sport ini enak enak banget iya 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 kitungan nyoi aduh pasir tipe jod Oh, sekirikil Weh, pantai coy Itu selesai itu pantai semua tuh Tuh-tuh Tapi ini Maa wuuh keren banget asli keren coy nih ini ayo keren banget Oh ini jiwa liarnya keluar bajet ehoy samaan ooooh belokan depan asik selamat menikmati 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 sampai jumpa di next stop berikutnya guys bye anjay jodih safra laa jodih jadi hari ini kita judulnya ngebuli om joo oh 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 adem panas banget tadi di pantai kayak di jemur kayak di jemur wah wah jodih Hai emana Om Joe kasihan tinggalan Hai ayo mencoba jokasin Om Jokai Om Jokai para Jom Hai ngejodion Hai ayo maku gigi dua nih gigi satu deh buat Om deh Hai hehehe hehehe Om dimana-mana Om ya yang namanya super Om ya itu harus bisa nyari pemain depan Om kok kalau supernya di belakang belokan jod hai 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 hari pekos Hai wuuh Hai hehehe di rem rem tentang-mentang pakai box enak banget ya Walangin orang masuk Jahat Somboh Duh, bisa ngerem Gimana sih ngeremnya mendadak itu? Siapa sih yang ngajarin, nyitir begitu? Duh, ngerem lagi kan? Hai Bapak menjauh? Ya, habis tau, menjauh bensinnya Aduh, kasihan banget Kucing Kucing apa anjing? Anjing Kucing apa anjing ini mantap coy biar aja sih ya jalan kan dadah jadi kameranya rusak kasihan sedih emang yang paling BTT ya kalau Gopro rusak lagi di turing apalagi turing masih lama kalau turingnya tinggal sehari gitu ya nggak apa aja ya maksudnya apa ini oh gila keremat ini kalau jadi putih anjay kita udah kayak geng motor anjay makan semua jalur wow please control ya Jod oi 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 o o o o o o o o o